Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM Pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial mengenai cara mengubah video menjadi ringtone tanpa aplikasi Nah buat teman-teman yang ingin tahu cara ini bisa ikuti langkah-langkah yang saya akan contohkan berikut ini Jadi disini pertama kalian cukup memanfaatkan Google Chrome saja Karena biasanya Google Chrome ini adalah aplikasi bawaan dari HP Android ya Jadi kalian tidak bisa tidak perlu mendownload aplikasi pihak ketiga di Play Store Nah setelah masuk di Google Chrome kalian tulis saja di pencarian Google ya Yaitu online audio converter ya kalian bisa lihat untuk tulisannya seperti ini Online audio converter kemudian kalian cari Nah untuk situsnya yaitu yang atas ya yang ini Online audio converter ya Ini yang atas Yang logonya seperti ini Kemudian kita masuk ke situsnya Nah ini dia untuk situsnya kita seperti ini Apabila tidak bisa digeser seperti ini kalian ubah saja ke mode desktop atau situs desktop seperti ini Ini kan tidak bisa digeser nih Diperkecil di zoom in tidak bisa Kalian ubah saja ke situs desktop Nah seperti ini barulah kalian bisa mengecilkan ya seperti ini Nah disini kalian bisa lanjut saja klik open files yang ini Lalu kalian klik file atau file managernya kita masuk Kemudian disini kita pilih untuk video yang ingin kalian ambil suaranya untuk dijadikan ada dering atau ringtone ya Disini klik video Nah disini saya klik video ya Ini saya download dari Canva ya Ini dia di folder Canva Untuk kalian juga bisa ubah ya ke folder lainnya nih bisa Nah disini saya video saja sebagai contoh supaya lebih cepat ya Nah ini dia Dan disini saya akan coba untuk menggunakan untuk jenis video yang kecil saja nih Supaya lebih cepat ya Ini dia Yang ini 137 ya Nah seperti ini kita upload ya Kalian bisa memilih untuk videonya yang mana saja nih ya Ini sudah di upload ya Ini dia Videonya Kemudian ini kalian pilih mp3 ya Biasanya untuk nada dering atau ringtone itu menggunakan mp3 Kemudian disini untuk kualitasnya ini saya gunakan standar atau kud juga bisa Ini saya gunakan standar saja Dan jika sudah klik convert ya Yang ini Nah ini Dan ini tinggal kita download saja Klik download Dan dia akan muncul seperti ini kita bisa ganti untuk nama berkasnya Nah ini kita ganti Seperti ini kita hapus Kita ganti misalnya ringtone Nah seperti ini Di folder download ya Tinggal klik download Nah ini Kita bisa lihat disini Bisa kita langsung play Nah ini kita akan jadikan nada dering ya Di whatsapp ya Jadi tutup dulu google chrome nya Kalian bisa masuk ke whatsapp ya Kita buka aplikasi whatsapp nya Kemudian kita masuk ke setelan ya Ketuk titik 3 Lalu klik setelan Dan disini kita pilih notifikasi Nah selanjutnya disini pada pesan ya Ini nada notifikasinya Kita gunakan yang dari file manager ya Nah letaknya tadi ada di folder download ya Ini dia Ini yang terbaru ya Jadi berkas audio nya Sudah ada di bagian paling atas Nah kalian apabila terlalu susah untuk menemukannya Kalian bisa klik lainnya Lalu kalian bisa urutkan Per Nah ini kalian bisa tanggal diubah ya Jadi yang terbaru nantinya akan di paling atas nih Ini dia Kita klik saja yang ini Jika sudah klik ok ya Nah ini sudah kita ganti Nada notifikasinya Kita akan coba untuk Mengirimi sebuah pesan ya Ke whatsapp ini Dengan hp saya yang lain ya Kita coba kirimi pesan Ke WA HP Xiaomi Nah seperti ini ya Ini kita coba Ini kan belum ada nada deringnya Karena kita masih bisukan ini dia Kita akan coba untuk tidak membisukannya Seperti ini Mode hening dimatikan ya Kita coba kirimi whatsapp lagi Nah jadi sudah berbunyi ya Sebagai nada dering di whatsapp Nah jadi itulah tutorialnya Sangat mudah tentunya Silahkan kalian praktekkan Dan terima kasih banyak Sudah menonton video tutorial ini Selamat menonton!